Selama pandemi, jujur aja penjualan kita masih cukup stabil ya. Karena walaupun kondisinya kemarin PSBB, kita sebutnya PSBB itu properti sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Kalau kita lihat penjualan trennya masih stabil dan malah cenderung meningkat. Ditambah lagi dengan kita cukup gencar menggunakan yang namanya digital. Kita banyak kempen dalam bentuk digital supaya masyarakat ini juga yang membutuhkan rumah bisa terinformasi dengan baik. Oke, tapi apakah ada efek istilahnya penjualan yang terkerek naik akibat insentif ini? Berapa persen Pak? Untuk beberapa, mungkin sekitar 20-30 persen ya ada kenaikan karena ada insentif dari pemerintah ini. Ini sangat-sangat baik sebetulnya. Kita berharap ini juga bisa terus didukung. Karena properti ini kan hulu ke hilirnya sangat-sangat banyak komponen yang terlibat di sana. Nah, sehingga mungkin kalau pemerintah bisa membantu lebih ekspansif lagi, informasi lebih banyak lagi terhadap masyarakat. Saya rasa harusnya ini akan sangat-sangat baik ke depan. Ya, yang terjadi peningkatan itu di segmen harga berapa Pak kalau boleh tahu? Kita range harga sekarang ini bermain di angka dari 150 jutaan ya sampai ke 2 miliar. Tapi yang cukup stabil itu mungkin di angka sekitar 600 sampai 1 miliar itu masih oke ya. Masih berjalan dengan baik lah. Iya. Pak Tony, di tengah insentif yang saat ini tengah berjalan, Kan ada masukan atau feedback untuk pemerintah untuk mempercepat pemulihan di sektor properti secara lebih masif? Ya, mungkin ya tadi insentif-insentif kalau memungkinkan bisa ditambah dari pemerintah itu akan sangat membantu selain developer ya tentu masyarakat yang membutuhkan rumah. Kedua, sosialisasi. Yang kelihatannya sosialisasi ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau hanya mengandalkan developer mungkin kemampuannya terbatas. Tapi kalau sinerginya baik antara stakeholder dengan pemerintah, kemudian informasi mengenai insentif ini masif diberitakan, harusnya ini akan sangat-sangat bagus ya, akan sangat membantu. Iya, menurut Anda apakah perlu juga sampai misalnya insentif ini diberikan untuk rumah yang inden? Karena tadi kita berbicara juga dengan pelaku usaha, karena kalau mengandalkan rumah yang ready stock saja, ini tidak semua pengembang punya stock sebenarnya. Bisa saja sinyal habis dan ada keterbatasan dana juga untuk misalnya memulai proyek yang baru lagi. Betul, betul. Tentunya memang kita berharap bahwa insentif ini bisa lebih diperluas. Jadi tidak hanya untuk unit yang ready. Sementara untuk pengembang-pengembang kan juga punya, apalagi kalau pengembang yang terpercaya, harusnya untuk yang inden itu bisa di-trust bahwa itu tetap akan dibangun. Nah tinggal pemerintah membantu untuk memperluas lah insentif ini untuk kebijakannya. Karena tadi betul bahwa tidak semua properti itu sudah ready terbangun. Dan kemudian juga konsumen, kadang-kadang mereka melihat pasar, mereka tertarik dengan model yang berbeda atau kondisi yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga itu kan kita harus akomodir ya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih telah menonton!